Oke hello guys, welcome back to my channel di Muruday So kali ini sesuai judul ya, gue pengen ngebahas ini dia GMK keycaps, nah ini keycaps yang menarik buat dibahas ya guys Dan kenapa bisa GMK ini menjadi top tier atau tier teratas atau bapaknya keycaps gitu ya guys Menurut gue ini, jadi disclaimer Semua pendapat gue mengenai GMK ini adalah hasil dari riset gue dan yang gue tau Jadi kalau ada yang kurang atau salah, tolong dikoreksi aja di kolom komentar ya guys So, jadi gue ada GMK dot ya, R2 light base Nah jadi sebenernya kalau disini ya, kalian bisa lihat Dia ada tanggal pembuatannya, produksinya, atau maksudnya tanggal group buy ya Kalau nggak salah ya, jadi soalnya ini tanggalnya 2022 Jadi kayaknya sih harusnya tanggal group buy gitu Terus ada nomor serinya dan sebagainya Oke jadi langsung aja ya, dia kotaknya pertama di plastikin gini Kita langsung buka, anusing aja nih guys Oke plastiknya udah gue buka ya, sil plastiknya Dan kotaknya seperti ini guys Jadi dia di kotak softbox ya, soft cardus seperti biasa gini Dan di dalamnya langsung ada Nah kotak, kotak kas GMKnya Ya disini ada nama-namanya ya, GMK dot 2 GMKnya uniki Ada warningnya juga di kotaknya gitu ya Nah sekalian guys, gue mau ngasih unjuk juga GMK Hallyu Ini yang udah lama ya, udah lama gue punya, udah bedub juga nih kotaknya Cuman dia packagingnya yang agak beda guys, lihat ya Dia kotaknya nggak ada yang penutupnya gitu Jadi langsung di slide aja kayak Ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah GMK yang original banget itu yang packagingnya seperti ini guys Nah jadi dia tutupnya cuman dipakein kertas segini Sedangkan kalau yang sekarang kan tutupnya di kotakin lagi gitu ya Dia bisa dibilang ini yang packaging terbarunya lagi gitu ya guys Nah jadi memang packaging dia kalian bisa lihat ya unik banget Dia pake kayak kotak telur gitu ya Nah jadi karena si GMK ini produksi dari Jerman Kalau mereka kan mementingkan banget soal ekosistem gitu ya guys Makanya mereka membuat packagingnya, kotaknya memakai paper yang bisa direcycle Yang mudah direcycle, bukan plastik-plastik tray gitu ya guys Makanya dia bentuknya lucu dan khas banget lah GMK ini Nah bagian belakangnya kayak gini ya Recycle with paper gitu Ya kelemahan kelebihan lah guys ya Kelebihannya dia unik bentuknya ya Kotaknya unik banget punya GMK Kekurangannya ya, dia traynya kayak gini guys Nggak bisa disimpen ya Menurut gue kurang lah, kurang bagus buat disimpen Terus gampang sobek juga gitu ya Kalau kelamaan atau dipindah-pindahin Nah jadi langsung aja ya guys GMK DOTS itu kayak gini nih keycapsnya guys Kalian bisa lihat ya mana spacebar gue cari deh Dia sebenernya unik banget bagian Prosesi double shot ABS guys Dia pake ABS ya, bukan PBT Nah kalian bisa lihat ya Dia khas banget nih guys Bagian belakangnya kalau GMK itu seperti ini guys Nah kalau di backspace lebih keliatan ya Jadi khasnya itu bergaris-garis ya Nah ini gue ada double shot ABS buat DMK ya Dari DMK Ghost Kita coba lihat bagian belakangnya nih guys Buat bedain Nah sebenernya DMK juga bentuknya Bagian dalamnya itu garis-garis ya Hampir mirip nih guys Cuman memang kalau dari segi kualitas ya udah pasti beda ya Nanti kita bakal bandingin aja gitu ya Ini ciri khas yang garis-garis ini Ciri khas double shot ABS ya Biasanya seperti ini bentuknya guys Bergaris-garis Nah kali ini guys Gue mau pasangin GMK ini ke MKC75 ya Nah jadi yang MKC75 ini gue pake PBT fans double shot ya Jadi materialnya PBT tapi udah double shot Nanti kita bakal bandingin aja PBT sama PBT double shot sama ABS suaranya kayak gimana Nanti sama gue sedikit kasih perbandingan sama yang double shotnya DMK ya Sama-sama ABS Oke lanjut kenapa GMK keycaps itu bisa semahal itu guys Nah ini yang menjadi pertanyaan utama kalau kita lihat GMK keycaps gitu ya Jadi gue udah rangkum ada 4 poin Dan menurut gue ini kalau dibahas sebenernya agak panjang ya Bisa 5-7 menitan Nah cuman gue pengen ngebahas karena ini menjadi pembahasan yang unik banget Karena yang lagi kita bahas ini adalah keycaps teratas gitu ya Bisa gue bilang bapak dari segala keycaps gitu ya Bapaknya keycaps Nah sambil gue bahas sambil gue kasih lihat aja video gue masangin keycapsnya ya Biar nggak bosen banget gitu ya guys Nah langsung aja ya Yang pertama itu GMK keycaps atau GMK company ini mempunyai lisensi dan production permit dari cherry company-nya langsung Ya jadi kalau yang kita lihat klon-klon itu ya sudah pasti unlicense gitu ya guys Nah tapi masalahnya menurut gue bukan lisensi atau production permitnya ini yang membuat GMK itu jadi mahal Melainkan toolsnya guys Jadi GMK company ini mempunyai production tools original dari cherry Nah efeknya tools original ini ya tentu ke kualitas dari si keycaps tersebut yang akan kita bahas di poin selanjutnya Nah kedua high quality ABS Jadi kalau kita biasa kita itu taunya ada PBT plastik dan ABS plastik ya buat material keycaps itu udah paling umum Nah PBT ini biasanya lebih banyak digunakan Kenapa? Soalnya PBT itu lebih bagus ya Terus lebih tebal juga Lebih tahan lama Serta teksturnya dia itu lebih enak buat diketik Ini menurut beberapa atau menurut kesimpulan dari para user keycaps gitu user keyboard gitu ya guys Nah tapi kalau ABSnya si GMK ini udah pasti berbeda guys Dia juga teksturnya itu ada Teksturnya itu enak buat dipegang juga Suaranya juga udah mantep banget ya Terus ABSnya itu tebel guys bukan yang tipis Nah biasanya ABS itu cenderung tipis ya Tipis terus juga licin terus juga lengket kalau kelamaan dipakai Cuman memang kalau si ABS ini sudah pasti shining gitu ya guys Keycapsnya shining kalau kita pakai terus menerus dalam jangka waktu yang lama Oke lanjut ya guys ke poin ketiga Yaitu limited edition Nah limited edition ini menurut gue jadi topik sendiri yang sangat menarik guys Oke jadi gue bahas aja ya Sebenernya kalau kalian mau dapetin GMK keycaps ya Anggeplah 1-2 tahun kebelakang itu sangat susah guys Di Indo itu jarang banget yang jual Bahkan sekarang pun di Indo belum ada vendor resmi yang buka si GMK keycaps Menurut sepengetahuan gue gitu ya Nah kenapa dia bisa limited banget Ya karena sudah pasti tools production tools originalnya itu hanya beberapa yang gak unlimited Sedangkan demand dari usernya itu banyak banget guys berlebihan Ya makanya itu jadi barangnya itu limited jadi langka gitu ya Itu kalau dulu tapi kalau sekarang masalahnya barang GMK itu sudah gak selangkah itu guys Nah ini bisa terjadi karena ya jadi ini panjang agak panjang ya ceritanya guys Jadi kalau kita mau order GMK itu kan kita harus nunggu group buy 1 tahun gitu ya guys Sedangkan vendor-vendor itu open group buy Ya kalau yang kalian tahu group buy itu kita taruh orderan ya ke satu vendor Lalu vendor itu submit orderan tersebut ke company-nya Ke GMK company Nah si para vendor ini sebenarnya boleh membeli lebih ya Boleh membeli ekstra buat dijualin stok nantinya Nah masalahnya guys sekarang itu karena semua vendor seluruh dunia sudah pasti Membeli ekstra GMK keycaps itu Yang terjadi sekarang adalah keycapsnya kelebihan stok ya Sehingga sulit dijual dan ya demandnya gak sebanyak itu Maksudnya stoknya eksisif tapi demandnya gak sebanyak itu Gak memenuhilah demandnya Nah lalu yang dilakukan oleh para vendor apa Ya jelas mereka ngebuat promo atau ngejual lebih dengan diskonnya lebih murah Bahkan kadang-kadang kalau lagi promo ya GMK keycaps itu harganya lebih murah Harga in stock ya guys ini Harga in stock lebih murah daripada harga waktu kita ikut group buy Yaitu fenomena yang terjadi di sekarang ya Makanya sekarang kalian kalau cari di Toppet atau Shopee pun Gue rasa banyak yang jual GMK dengan harga yang reasonable gitu ya Nah terakhir guys point terakhir ya Itu kualitas overall si keycapsnya Yang pertama itu mulai dari warna ya Warnanya si GMK ini sudah bisa dibilang akurat banget guys ya Presisi banget warnanya Gak cuman akurat tapi warnanya itu juga bright gitu ya guys Brightnessnya itu bagus lah Vibrant juga warnanya Bisa dibilang warna paling bagus itu ada di buat keycaps itu ada di GMK Kedua tekstur yang seperti gue jelasin tadi Teksturnya juga udah bagus ya Udah enak dipegang gak licin Suara Nah terakhir suara ini nanti bakal gue bahas setelah kita typing Pintas aja ya guys suaranya ini soalnya ya Menurut gue pribadi suara yang bagus banget buat dibikin kekleki Dia suaranya bukan tipe-tipe deep talk yang kayak PBT tebel gitu ya guys Nah udah mau jadi guys jadi sebelum itu gue mau ngasih lihat bagian bawahnya ya guys nih Bagian bawahnya dia bentuknya seperti ini ya Nah sama aja guys ya kotaknya juga sama cuman dia bedanya ada kotak-kotaknya lagi lah segmen-segmennya Oke lanjut ya kita pasang tinggal dua tombol lagi Nah udah jadi guys ya jadi ini kita simpen dulu Gimana menurut kalian tampilannya nih guys GMK Dodge ya lucu ya bentuknya unik ya desainnya juga unik cuman Dodge doang dan putih warnanya jadi pas gitu ya putih-putih Nah oke langsung aja ya kita sound test dulu perbandingan antara si Dodge GMK sama tadi double shot PBT fans ya Nah itu buat sound test ya guys perbandingan antara GMK keycaps dengan PBT fans Nah sekarang gue juga mau perbandingin lagi ya di Envoy Yang suara keyboardnya itu cenderung keleki Kalo tadi di MKC75 ini karena full phone mungkin suaranya agak kurang kedengeran ya bedanya Cuman kalian pasti juga udah ngerasa atau harusnya kedengeran lah bedanya kalo GMK itu gimana Nah cuman gue coba aja ya sound test nih dikit aja Satu tombol satu tombol aja biar langsung kedengeran jelas ya di Envoy guys Nah oke oke jadi Gue langsung review aja ya buat GMK keycaps ini Seperti yang gue udah jelaskan tadi ya memang GMK ini memiliki high quality ABS ya guys Nah jadi kalo kalian pegang gini aja ya guys tekstur ABS yang DMK ini juga jauh berbeda Si DMK itu teksturnya lebih agak kasar lebih agak kasar lebih bertekstur ya Kalo GMK ini eh kalo yang DMK ini bener-bener licin banget guys ya Jadi kayak smooth banget licin gak ada teksturnya Nah untuk suara sendiri gue juga udah cobain ya kalo kalian kedengeran ya bedanya Memang yang DMK ini yang double shot ABS dari DMK Dia suaranya cenderung lebih deep sedikit ya Sedangkan kalo yang GMK ini bener-bener suaranya itu clean clack ya Jadi menurut gue GMK ini bener-bener keycaps buat clacky sound gitu ya Karena suara clacky-nya pake ini mantep banget guys Nah sebenernya ya pembahasan keycaps GMK udah sih guys ya udah selesai Gak ada banyak yang perlu dibahas cuman memang kesimpulannya ya Keycaps ini termasuk keycaps yang mahal gitu ya Selain mahal juga buat ngedapetin keycaps ini tuh perlu nunggu yang lama ya Ikut group buy bisa sampai 1 tahun buat dapetin keycap Cuman yang udah gue jelasin lagi tadi bahwa keycaps GMK ini sekarang sudah banyak di ekstra-in ya In stock-nya dijual oleh para vendor in stock Oh iya sebelum gue lanjut bahas guys gue mau ngasih liat Nah ini dia packaging buat novelties-nya guys Jadi novelties-nya dia itu Kalian bisa liat ya dia kotaknya hanya diplastikin kayak gini guys Jadi gak ada kotak luarnya gak ada boxnya Jadi dikirim novelties ya kayak gini aja tuh Ada label-labelnya nomornya Nah gue coba sekalian buka aja deh buat ngasih liat kalian Bedanya novelties dia sama novelties keycaps lain Kita coba ambil satu ya guys Nah oke jadi memang ya novelties itu termasuk keycaps dengan gambar ya Jadi artinya novelties itu yang punya gambar-gambar seperti ini Ini di desain khusus oleh desainer dari Miklannya gitu ya Nah kalau kalian liat bagian bawahnya Jadi kalau yang namanya novelties itu bukan double shot ya guys Jadi dia tetap single shot gitu ya Tapi nanti di print ya di atasnya ini si gambarnya ini di print guys Nah bedanya si novelties GMK dengan novelties lainnya Ya tentu tingkat akurasi gambar tingkat presisi ke tengahnya ini ya Kalian bisa liat dia presisi banget di bagian tengah-tengah lah Akurat perfect gitu ya bagus Sedangkan kalau PBT dice up lainnya printingnya Printingannya itu biasanya agak mencong Lebih ke kanan sedikit lebih ke kiri sedikit Itu sebenernya normal dan wajar-wajar aja Nah terus kedua yang bisa kalian liat gak tau ya Kalian bisa keliatan di kamera atau enggak Novelties dia itu gambarnya itu sedikit timbul guys ya Jadi gue sebenernya kurang tau juga proses noveltiesnya mereka itu gimana Mungkin bagi kalian yang tau bisa coba tolong komentar ya guys Dia itu apakah di print seperti umumnya atau enggak Yang pasti dia printingannya itu sedikit lebih timbul guys ya Jadi gambarnya ini kalau kalian pegang itu kerasa timbul sedikit Itu yang gue suka juga dari si noveltiesnya GMK guys Nah lalu pertanyaan yang mungkin kita bakal sering denger itu Worth it gak sih beli keycaps seharga 2 juta gitu ya guys Terus kata orang kalau jaman dulu itu ya Jadi kita beli 2 juta keycaps Kita nunggu 1 tahun Terus dipakai 6 bulan langsung shining gitu ya keycapsnya Ya menurut gue well itu plus minus lagi ya Soal GMK memang kalau shining itu sudah pasti ya keycaps Kalau dipakai terus-terusan Karena tangan kita ini kan berminyak gitu ya Kecuali kalian sering-sering lap aja gitu Tangan kalian dan keycapsnya Nah plusnya itu ya memang GMK ini original cherry Terus juga dia gambar atau warnanya ini Bener-bener akurat bagus banget ya Dilihat di mata Fontnya juga Sayangnya ini gak ada font ya guys Fontnya itu juga bener-bener bagus banget ya Akurat, presisi, tingkat fontnya gak aneh-aneh Pokoknya bagus lah Apalagi buat GMK itu gue paling suka sebenernya Buat suara spacebar-nya ini guys Dia tuh mantep banget nih Kalau dipakein di keyboard yang clacky Oh iya by the way guys Sebelumnya itu gue lupa Kelupaan satu hal penting ya Jadi ketebalan Nah GMK keycaps ini mempunyai ketebalan 1,5mm ya Jadi termasuk yang tebal banget nih buat ABS Nah oke guys Buat review GMK dan unboxing Sampai sini aja Kalau kalian ada pertanyaan lainnya Silahkan aja komentar di bawah Kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar ya guys Oke see you on next video guys Thank you and bye-bye Bye